Oh, lagi-lagi I try to look before you get the ball So, if you get the ball, you need to Gimana Perancis U20 Memberikan pelajaran kepada Indonesia Kala dari Perancis U20 Justin Hapner ungkap penyebab kekalahan Kekalahan atas Perancis U20 di laga perdana dalam rangkangan uji coba di Spanyol membuat pemain keturunan Justin Hapner mengungkapkan kekecewaannya Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Perancis dengan skor 6-0 Justin Hapner mengaku kualitas Perancis yang sudah dipastikan tampil di Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia Sebagai salah satu perwajilan dari Eropa, memang masih jauh di atas skor Garuda Nusantara Asuhan Sintayok Untuk mengatasi hal tersebut, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga personel World Face U21 itu Menyarankan para rekan-rekannya untuk memperbaiki latihan pesik Dengan demikian, Justin berharap skor timnas Indonesia U20 yang disiapkan untuk Piala Asia serta Piala Dunia U20 2023 Bisa menguasai bola lebih lama dalam pertandingan dan tidak terburu-buru dalam melepaskan umpan Kami mesti lebih rileks dan percaya diri dengan bola Saya pikir itu penting Kami kurang percaya diri Gol-gol datang terlalu mudah Sebenarnya beberapa serangan kami cukup bagus Tetapi umpan akhirnya kurang baik Ucap Justin Di lain sisi Sintayok mengatakan kelemahan menjadi salah satu faktor kekelahan timnas Indonesia U20 Pasalnya sebelumnya skuad Garuda Nusantara telah melakoni tujuh laga uji coba selama di Turki Meskipun begitu, kekalahan tersebut tentunya akan menjadi pelajaran yang berharga Sintayok pun telah mengantongi hal-hal apa saja yang menjadi bahan evaluasinya untuk timnas Indonesia U20 Jalani TC di Spanyol, Indra Shafri, konfirmasi dua pemain keturunan lagi bakal datang Usai menjalani uji coba perdana di Spanyol, kabar baik menghampiri timnas U20 Indonesia yang akan kembali ke datangan dua pemain keturunan Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirtek PSSI, Indra Shafri Sebagaimana diketahui, sebelumnya skuad Garuda Nusantara telah mendapatkan dua amunisi keturunan yakni Justin Houtner dan Ivar Jener Bahkan keduanya telah datang ke Indonesia untuk melakukan serangkaian tes sebelum menjadi warga negara Indonesia Terbaru Indra Shafri memastikan dua pemain keturunan lagi akan segera datang ke Spanyol Meski begitu, Indra Shafri tak mau menyebutkan identitas nama dan juga posisi dua pemain anyar keturunan tersebut Dua nama pemain keturunan yang akan datang ini kemungkinan besar berasal dari Belanda Pasalnya, sebelumnya PSSI mengutus Indra Shafri untuk pergi ke Belanda Melihat pemain-pemain keturunan yang direkomendasikan oleh pelatih timnas U20 Indonesia yakni Sintayong Awalnya ada 11 nama pemain rekomendasi Sintayong, namun setelah melihat permainannya di Belanda Indra Shafri menyebutkan hanya 4 nama saja yang layak untuk bergabung bersama timnas U20 Indonesia Dengan tambahan dua pemain tersebut, berarti Sintayong telah mengenapi pemain keturunan untuk skuad Garuda Nusantara Melihat beberapa kekurangan yang dimiliki timnas U20 Indonesia saat ini, kemungkinan besar pemain keturunan berposisi sebagai penyerang yang telah dipilih Sintayong Untuk melengkapi kekuatan skuad Garuda Nusantara Sumpah WNI selesai, Pratama Arhan, pulang kampung, skuad timnas Indonesia dipastikan lengkap Jelang bergulirnya Piala AFF 2022 kerangka skuad timnas Indonesia untuk event dua tahunan tersebut akhirnya mulai menemui titik terang Terbaru, Sumpah WNI yang telah dijalani Jordi Ahmad dan Sandy Wals membuka kesempatan keduanya untuk tampil di Piala AFF terbuka lebar Terlebih, Jordi Ahmad dan Sandy Wals sudah memiliki KTP Indonesia dan keduanya tinggal menunggu proses perpindahan federasi yang menurut PSSI Tidak akan berlangsung lama Selain kedua pemain keturunan tersebut, satu pemain abroad yang kini bermain di Jepang yakni Pratama Arhan diketahui telah kembali ke Indonesia Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak klub yakni Tokyo Verde Pratama Arhan jadi salah satu pemain yang kemungkinan dipanggil Sintayong Hal ini bergacau pada FIFA Mates Day September 2022 lalu Meski hanya bermain 45 menit bersama Tokyo Verde musim ini Arhan masih menjadi pilihan utama Sintayong sebagai back kiri Terlebih, Saint Patinama juga berposisi sebagai back kiri dan diperkirakan belum cukup waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasinya Mengingat tengkat waktu pendaftaran, squad piala AFF berakhir pada tanggal 20 November lusar Meski begitu dengan adanya tambahan pemain keturunan seperti Jordi Ahmad dan Sandy Waltz Serta para pemain abroad yang mulai kembali ke tanah air Harapannya timnas Indonesia mampu mengakhiri puasa gelar pada edisi kali ini Untuk itu mari terus dukung perjuangan squad Garuda bersama Sintayong menuju prestasi lewat event-event yang akan dikelar mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!